algoritma cryptography yang klasik ya jadi yang klasik itu dia memproses ini stringnya atau pesannya itu secara per alfabet atau per karakter gitu tapi kalau untuk yang modern ini itu kita akan memprosesnya itu tiap ini ya tiap bitnya itu ya Jadi kalau satu karakter itu kalau diubahkan yang kedalam 8 bit Nah jadi nanti prosesnya itu setiap bitnya Oke jadi mungkin kita coba masuk ya untuk materi yang ini cryptography modern Oke jadi untuk yang bagian pertama ini terkait representasi bibitnya dan operasi XOR pada cryptography modern enak jadi pendahuluannya untuk di cryptography ini modern ini itu sebenarnya mirip seperti cryptography di klasik jadi ada beberapa teknik yang digunakan juga ya tentunya seperti teknik substitusi transposisi itu ya tapi di cryptography modern ini itu itu beroperasinya pada mode bit atau byte gitu karena kalau di cryptography klasik kan per karakter ya atau per huruf atau per angka gitu nah jadi yang berkaitan dengan kunci terus plain text atau cheaper text nya itu dibahasnya di prosesnya itu dalam rangkaian bit atau byte nya kemudian untuk operasi yang paling sering digunakan itu adalah operasi bit XOR ya jadi nanti kita akan lihat XOR ini seperti apa Oke nah ini ya jadi dia tetap menggunakan teknik yang ada di algoritma klasik ada substitusi ada transposisi tapi dia lebih kompleks nah tujuannya itu untuk mempersulit krip analisnya dalam menebak pesannya dan perkembangan algoritma kriptografi modern ini itu didorong karena penggunaan komputer digital ya untuk keamanan pesan karena komputer digital kan representasi datanya dalam bentuk binar ya jadi lebih detil lagi ya seperti itu tidak hanya per karakter atau per huruf Nah ini diagram blok terkait kriptografi modern jadi yang tujuan akhirnya itu ya hal-hal yang ingin dicapai dengan adanya kriptografi yaitu terkait protokol keamanan jaringan ya gimana kalau di kriptografi kan ada empat yang menjadi di layanannya gitu ya yaitu terkait ini keamanannya terus integritas terus otentikasi dan anti penyangkalan nah disini ada masing-masing hal yang paling bawah sini yang dibahas di dalam kriptografi modern ini jadi kita mungkin lihatnya dari sini dari baris ke-3 ya ya yang disini itu paling kiri disini ada simetrik kriptografi jadi kriptografi kunci simetri gimana kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya itu sama jadi tentunya private ya kuncinya dan ini akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu blok chipper dan stream chipper nanti kita akan bahas pada hari ini apa itu blok chipper dan apa itu stream chipper oke kemudian kita ke sebelah kanan sini itu ada public key kriptografi nah ini adalah kriptografi dimana dia ada kunci enkripsi dan dekripsinya itu berbeda nah jadi untuk melakukan ini proses kriptografinya itu ada yang disebut key ini apa ada yang public ada yang ada dua lapornya jadi disini untuk enkripsi dan dekripsinya itu berbeda nanti kita akan bahas ini di pertemuan ke-14 atau 13 ya yaitu contohnya nanti ada elliptic curve ada RSA disini nanti akan ada konsep kurva elliptic ya ini berkaitan dengan teori grup itu ada di bidang aljabar Nah kalau disini nanti RSA ini pakai konsep modulo yang ada di matematika diskret ya oke nah kemudian disini ada fungsi hash ya fungsi hash ini nanti akan dibahas juga di pertemuan ke-13 nah jadi ini fungsi yang mengubah dari pesan atau kode yang awalnya diubah menjadi pesan yang lebih ringkas itu nah nanti ini ini tujuannya untuk ke ini integritas data disini oke terus ini ada pseudo-random pseudo-random ini nanti awalnya dari sini ya dari sumber random tapi sebenarnya kita adalah membuat suatu bilangan acak itu sebenarnya tidak benar-benar acak ya jadi pseudo-random nanti disini ada initial vector ini bisa terlibat di proses enkripsi sini ya nanti ini ada di bagian blog shipper nanti akan dibahas di sini kemudian sini ada eh ini non sini pesan yang tidak bermakna ini kalau kemudian sini ada secret key ya ini bisa ke digital signature bisa ke ini smart card juga lalu ke MAC ini eh message authentication kode ya oke buat autentikasi biar buat data integritas juga oke nah jadi disini eh kalau yang yang di bagian enkripsi ya ini berarti kan lebih ke bagaimana pesan itu jadi aman gitu ya di itu masuknya ke layanan confidentiality kalau yang disini seperti fungsi has ini kan untuk digunakan ya untuk melihat apakah data atau pesan aslinya itu masih asli atau tidak karena ketika nanti ini MD nya ini diubah ya dimodifikasi sedikit nanti akan terlihat gitu akan kelihatan bahwa pesan aslinya itu sudah dimodifikasi ya ini nanti akan dibahas juga kemudian kalau yang untuk autentikasi di sini ada challenge respon ini seperti kalian di tanya misalkan pertanyaan-pertanyaan yang hanya diketahui oleh sih orang yang berhak gitu yang mengetahui jadi itu untuk autentikasi kemudian di sebelah sini ada juga digital signature nanti ini akan dibahas di pertemuan 15 ini untuk anti penyangkalan juga jadi orang yang mengirim itu tidak bisa menyangkal kalau memang dia benar-benar mengirim pesan tersebut gitu karena adanya ini ya dan ini juga bisa untuk autentikasi ya jadi ini diagram ini adalah hal-hal yang ada atau yang berkaitan dengan kriptografi modern yang didalamnya juga mencakup ini ya empat hal yang menjadi layanan adanya kriptografi ini oke nah jadi kita akan membahas yang ini pada hari ini blog shipper dan stream shipper jadi kriptografi ini kunci simetri yang ada di kriptografi modern nah ini awalnya berkaitan dengan rangkaian bit jadi pesan itu ditulis dalam rangkaian bit itu dipecah dalam beberapa blok jadi misalkan di sini ada plain text seperti ini ya dalam bit-bit seperti ini 100111 dan seterusnya nah ini kita bagi ke dalam blog yang berukuran 4bit seperti ini nah jadi ini setiap satu bloknya ini bisa kita representasikan sebagai bilangan desimal itu nilainya berapa dari 0 sampai 15 ya karena di sini ada 4bit ya untuk mengkonversinya ya sudah bisa ya jadi kalau ini 9 ini 13 ini 6 oke dan ketika itu dibagi ke dalam ini 3bit tadi kan di sini ada berapa ini ini tadi panjangnya 12 ya panjangnya 12bit kalau dibagi 4bit kan ada tiga blok ya seperti ini tapi kalau dibaginya ke dalam ukuran 3bit berarti ada 4 blok seperti ini nah kalau misalkan ukurannya 3bit nah berarti nilainya setiap satu blok ini maksimal 7 ya jadi mulai dari 0 sampai 7 ada 8 kemungkinan nilai 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 desimal untuk setiap bloknya nah tapi kalau misalkan ketika nanti di partisi itu ada yang ukurannya berbeda dengan blok yang seharusnya gitu ya seperti ini jadi dibagi ke dalam 5bit karena tadi pesannya panjangnya 12bit ketika dibagi jadi 5bit ukuran bloknya nanti akan ada yang hanya 2bit saja gitu nah sehingga disini ada istilahnya padding atau dia menambahkan bit-bit lain sehingga panjangnya itu sama dengan blok yang lain juga ya nah disini dia menambahkannya bisa bisa ini ya bisa banyak cara gitu kalau disini salah satunya adalah menambahkan 0 di sebelah kirinya kadang ada juga yang menambahkan 0 di sebelah kanannya atau mungkin menambahkan 1 atau juga bilangan acak ya antara 0 dengan 1 itu oke jadi padding bit sini akibatnya gimana dengan adanya padding ini jadi ukuran ciproteknya jadi lebih besar ya nah oke terus tadi kan representasinya dalam ini dalam desimal nah ternyata bisa juga direpresentasikan dalam heksadesimal yaitu yang ada berapa 16 karakter ya atau 16 apa ini 16 bilangan lah gitu tapi dalam bilangan heksadesimal 0 1 2 3 sampai 9 abcdf nah ada 16 nah ini berarti untuk ini tadi representasi yang blok yang ukurannya 4 bit ya nah jadi untuk nilai heksadesimalnya mulai dari 0 sampai sampai apa ini sampai F ya berarti ya nah gini ini dalam notasi heks nanti kita untuk yang representasi dalam heksadesimal ini dipakainya di algoritma as ya nanti mungkin di pertemuan ke-12 akan kita bahas itu nah terus hal lain lagi yang sering digunakan di dalam algoritma kriptografi modern yaitu operasi XOR nah ini pastinya sudah kalian pelajari pada saat di matematika diskret ya jadi ada operasi yang notasinya seperti ini tambah terus ada lingkarannya gitu ya ini artinya XOR jadi kalau 0 XOR 0 itu 0 0 XOR 1 itu 1 1 XOR 0 1 dan 1 XOR 1 0 ini sebenarnya sama dengan penjumlahan modulo 2 ya penjumlahan modulo 2 ya kalau dijumlahkan terus dicek dia kelipatan 2 atau tidak kalau kelipatan 2 kan berarti jadi 0 gitu nah seperti ini terus beberapa hukum atau sifat ya yang berkaitan dengan operator XOR ini yang pertama itu adalah sifat apa ini ada yang masih inget nggak nomor 1 ini namanya sifat apa ada yang masih inget namanya nama sifatnya apa kalau yang nomor 2 ini kan komutatif XOR B sama dengan B XOR A kalau yang nomor 3 ini asosiatif ya dimana kalau yang B dan C nya dikerjakan dulu itu sama saja dengan A dan B nya dikerjakan dulu nah kalau yang nomor 1 ini sifatnya apa namanya dimana A kalau di XOR A itu sama dengan 0 ada yang masih inget nggak namanya lupa ya oke ini sifatnya namanya involution ya involution jadi ketika ada apa ini bit ya ini kan nilai A ini kan kemungkinannya 0 atau 1 ya di XOR dengan A dengan dirinya sendiri itu akan menghasilkan 0 oke oke nah kalau tadi kan A ini 1 digit 1 digit gitu ya nah sekarang kalau kita lihat itu sebagai rangkaian string ya beberapa bit nah berarti ini kita masuknya ke operasi XOR bitwise jadi jika 2 rangkaian dioperasikan ya rangkaian ini digit bit bit ini dioperasikan dengan XOR maka operasinya itu dengan mengexorkan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian itu jadi pada posisi yang sama gitu ya jadi ini 1 di XOR dengan 1 terus 0 di XOR dengan 1 dan seterusnya ya berarti untuk melakukan XOR ini panjang bit yang disini ya jumlah bitnya itu harus sama dengan banyaknya bit yang disini juga ya supaya dia bisa dihasilkan nilainya penulisannya seperti ini ini sudah biasa juga ya kalian nah jadi dari konsep operasi XOR bitwise ini saja kita sudah bisa mendapatkan suatu chipper gitu ya chipper untuk melakukan enkripsi dan dekripsi di algoritma kriptografi modern ini jadi ada yang disebutnya chipper dengan XOR tapi ini masih yang sederhana ya jadi kita punya suatu plain text dimana plain text nya itu dalam ini binar ya seperti ini lalu kuncinya juga dalam binar juga ya string binar juga 0 1 seperti ini oke misalkan untuk yang plain text ini adalah representasi binarnya dari karakter E kecil terus untuk kuncinya itu adalah 5 ya karakter 5 itu seperti ini nah jadi kalau untuk melakukan enkripsi nya gimana ya cukup ini kita punya plain text lalu di eksplorikan dengan kuncinya ya dan itu akan menghasilkan chipper text nah jadi chipper text yang dihasilkannya ini oke dan ternyata kita untuk mendapatkan plain text nya ya jika kita punya chipper text ya itu dengan cara yang serupa jadi kita cukup XOR kan dengan kuncinya lagi itu akan mendapatkan nilai ini string plain text nya ya ternyata gitu jadi kuncinya cukup satu ya memang untuk melakukan enkripsi dan dekripsi jadi sama ya kuncinya nah jadi kalau P di eksorkan dengan K menjadi C C di eksorkan dengan K menjadi P gitu ya jadi dia cukup satu kunci gitu untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dan akhirnya bisa didapatkan plain text nya lagi nah jadi ini ini sebenarnya konsepnya sama dengan ini ya vigener chipper ya cuman kalau vigener chipper kan dia huruf ya yang dimasukkan sini ya alfabet dari 0 sampai 25 ya kalau ini dia pakai bit 01 seperti ini dan penyumlahannya itu XOR oke seperti ini nah untuk menjadi ini membuat kuncinya tadi ya misalkan plain text nya panjangnya seperti ini nah kuncinya itu bisa saja ukurannya tidak sepanjang plain text nya ya jadi seperti di vigener chipper juga misalkan kuncinya sepanjang 6 bit saja berarti kalau untuk melakukan enkripsi nya ya kuncinya ini diulang diulang sampai sebanyak ini ya sebanyak plain text nya ini nah lalu kita XOR-kan ya sesuai posisi bit nya ya di XOR-kan sehingga nanti hasilnya dapat yang ini chipper text nya dan ketika kita punya chipper text nya ini lalu ingin mendapatkan plain text nya ya tinggal aja chipper text nya di XOR dengan kuncinya nanti akan dapat plain text nya ya oke seperti itu nah ini ada ini apa kode program ya nah jadi misalkan diminta dalam apa ini pesan aslinya itu dalam file ya di luar dalam file ya di di inputkan dalam file terus nanti kalian menuliskan kuncinya kuncinya disini berarti di tuliskannya dalam ini ya di di comment promnya mungkin ya atau mungkin bisa juga kuncinya itu kalian buka dari file juga ya dari file luar juga kemudian nanti enkripsi nya di tampilkan di di file di luar juga ya seperti itu ya ini sebenarnya mirip seperti tugas pijiner chipper ya waktu itu ya cuman ini kita pakai bitwise ya pakai XOR bitwise tadi oke nah ini mungkin bisa jadi tugas besar lagi tapi tapi sama saja ya sepertinya sama yang waktu itu ya jadi ya yang penting kalian tahu lah ya jadi kalau yang di cryptography modern ya mirip-mirip juga seperti yang ini terus ini ada contoh ininya oke jadi ya sama seperti yang disitu ya ini ada apa nih file-nya file plain text-nya disini diminta oke dia minta untuk pen-encrypsi pesan ini dengan kuncinya kata ini virus corona tapi ini nanti diubah ke ini ya ke binar ya jadi bukan per alfabet terus nanti hasilnya ditampilkan disini ya sama lah ya seperti tugasnya waktu itu oke dan ternyata hasil dari keeper text-nya ya seperti ini tapi kalau begitu karena panjang kuncinya tadi ini ya kurang dari plain text-nya jadi kan dia berulang dan ini bisa di terka gitu ya bisa diselidiki dianalisis pakai kasiski panjang kuncinya ini berapa gitu nah berarti dia masih tidak aman ya kalau begitu ya meskipun dia sudah diubah ke binar ya seperti itu nah nanti akan ada ada beberapa biar algoritma yang ini bisa membuat dia lebih aman oh pantesan nggak mau ini sudah habis ternyata oke ya itu untuk yang ini slide satunya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak atau masih cukup jelas ya gimana lanjut ya oke oke nah sekarang kita coba ke yang berikutnya yang kedua yaitu tentang stream chipper nah jadi stream chipper itu apa itu jadi kalau untuk chipper yang berbasis bit ya itu terbagi jadi dua bagian ya yang pertama itu chipper alir yang kedua itu chipper block chipper alir itu disebut juga stream chipper gitu ya nah jadi stream chipper itu dia beroperasinya pada bit tunggal dan di proses enkripsi dan dekripsinya juga bit per bit nah tapi kalau untuk yang chipper block dia akan membagi dulu pesan-pesannya atau mungkin kuncinya itu nanti akan beroperasi misalkan disini ada yang 64 bit itu dalam satu bloknya berarti dia ada 8 karakter ya tiap satu blok contohnya itu nah terus proses enkripsi dan dekripsinya juga blok per blok juga ini ya nanti kita lihat nih bedanya bagaimana nih antara ini stream dengan blok chipper ya nah ini chipper alir nih nah jadi ya chipper alir atau stream chipper ya itu bahasa indonesianya oke dan ini dia mengenkripsi plain text menjadi chipper text itu setiap bit per bitnya dengan kunci bit-bit kunci yang dinamakan case stream nah disini nih case stream ya oke nah jadi disini atau bisa juga nanti byte per byte ya tapi ini lebih kalau byte per byte ini lebih ke blok ya sebenarnya blok chipper ya oke jadi ini awalnya diperkenalkan oleh fairnum melalui algoritmanya fairnum chipper namanya dan ini diadopsi dari one time path chipper oh ini waktu itu belum sempat di ini ya dibahas ya jadi ini one time path itu chipper yang panjang kuncinya itu sepanjang ini ya sepanjang plain text ya oke dan ketika itu digunakan untuk mengenkripsi suatu pesan nah lalu dia tidak digunakan lagi jadi itu ini ya apa memang jadi random bener-bener random untuk menjadi kuncinya ini oke ya mungkin nanti untuk lebih lanjut mungkin nanti akan dijelaskan di waktu lain ya terkait one time patch chipper ini nah oke nah terus ini diagram alirnya gitu ya untuk chipper alirnya seperti apa jadi disini ada plain text itu akan masuk sini bit per bit lalu dia akan di di xr-kan gitu disini ya di xr-kan dengan dengan ini kunci ya kunci yang didapatkan dari generator kunci ini nah lalu disini dilakukan proses enkripsinya disini dia masih pakai XOR biasa ya XOR yang tadi sehingga dihasilkan chipper text nah nanti chipper text nya ini kalau untuk melakukan dekripsi dia akan kesini lagi lalu di xr-kan dengan kunci yang dihasilkan dari sini nah kunci yang dihasilkan disini ini sama dengan yang disini juga jadi ini case stream generator ya dua ini antara pengirim dan penerima ini itu menghasilkan kunci yang sama ya nah nanti ketika dia di xr-kan nanti akan menghasilkan plain text semula nah makanya disini kelihatan seperti mengalir ya jadi namanya kan diagram chipper alir di mana plain text mengalir sampai jauh ya ya jadi gitu jadi mengalir dari plain text lalu dapet chipper text lalu ke plain text lagi oke nah bit-bit kunci untuk melakukan enkripsi-dekripsi tadi disebutnya case stream kemudian case stream tadi dibangkitkan oleh case stream generator oke kemudian case stream itu tadi di xr-kan dengan bit-bit plain text jadi misalkan bit-bit plain text yaitu p1, p2, p3, dan seterusnya terus bit-bit kuncinya itu k1, k2, k3, dan seterusnya nanti di xr-kan itu bit per bit sehingga menghasilkan bit ini chipper text-nya CI nah nanti CI ini kan dikumpulkan sehingga nanti akan jadi rangkaian bit yang menjadi kode ini ya chipper text-nya gitu nah kemudian nanti di sisi penerima itu aliran bit-bitnya akan di xr-kan lagi sama si bit-bit kunci sehingga nanti akan menjadi plain text semula gitu nah ini ada contohnya misalkan seperti ini jadi ini plain text-nya yang masuk satu per satu itu berarti tadi ini ya per bitnya ya tadi satu masuk ke itu ke sini tadi nah di xr-kan dengan kunci yang dihasilkan oleh generator tadi yang di atas ini terus nanti dia menghasilkan chipper text jadi dia per satu bit juga dihasilkan chipper text-nya ini ini tambah ini ini dan seterusnya ya kemudian ketika ingin melakukan dekripsi ya dengan cara yang serupa nah berarti keamanan chipper alir ini atau stream chipper ini itu bergantung seluruhnya pada ini k-stream generatornya jadi kunci ini apa pembangkit kuncinya ini yang menjadi peran pentingnya disini ya nah ini ada beberapa kasus yang bisa dihasilkan yang mungkin terjadi gitu ya ketika misalkan k-stream-nya itu seluruhnya 0 jadi kuncinya ini 0 semua bitnya nah kalau misalkan itu 0 semua kan jadi ketika di xr itu jadinya tetap ya ya chipper text-nya akan jadi sama dengan plain text jadi itu seperti tidak berguna gitu proses enkripsinya ketika ini memang 0 semua terus kemungkinannya lagi ketika k-stream-nya ini berulang secara periodik nah contohnya tadi lewat 6 bit tadi yang tadi contoh sebelumnya 6 bit k-stream itu berulang nah berarti kan itu bisa di ini ya bisa diterka oleh krip analisnya ukuran dari kuncinya itu panjangnya berapa gitu nah jadikan itu kemungkinan yang masih tidak aman gitu ya nah kalau untuk yang lebih aman lagi itu yang kemungkinan ketiga kalau memang k-stream-nya ini adalah yang benar-benar acak jadi tidak tidak ada atau mungkin sangat ini ya kemungkinan kecil akan mengalami perulangan atau akan berulang ketika ukuran substring-nya itu sangat besar sekali gitu ya minimal sih kalau bisa itu ini memang dia tidak berulang sepanjang plain text-nya ini jadi misalkan plain text-nya ini panjangnya 200 bit ya k-stream yang dihasilkan itu 200 bit-nya itu tidak tidak berpola berulang gitu ya tidak berulang secara periodik nah itu berarti termasuk di k-stream yang memang benar-benar acak oke nah ini contohnya tadi ketika k-stream-nya 0 semua jadi super text-nya sama dengan plain text proses encryption-nya jadi tidak berarti ya karena PI di XOR 0 sama dengan PI nah ini yang tadi yang berulang jadi ketika berulangnya setiap 6 bit nah jadi akan bisa dideteksi ya dengan ini dengan metode kasiski itu panjang kuncinya bisa kelihatan nah ini yang pembangkitnya untuk kuncinya itu yang benar-benar acak truly random ya dikatakan seperti itu nah dia masuknya di undackable chipper katanya nah jadi sebenarnya ini ada apa ya semacam apa nih kalau ke sini ini dia semakin sederhana sederhana kalau ke sini semakin kompleks nah jadi chipper alir ini bagaimana kita bisa membuat ini apa membuat pembangkit kunci itu se-ini se-acak mungkin gitu jadi supaya tidak ini ya polanya itu tidak ketahuan oleh grip analisnya jadi kalau yang ke kiri ini berarti dia yang semakin sederhana kalau dia ke kanannya semakin dia acak tadi one time pad one time pad itu berarti dia digunakannya hanya dalam satu waktu gitu karena ketika nanti klenteksnya itu berbeda berarti kuncinya akan berbeda juga yang digunakan oke ya semakin acak keluaran yang dihasilkan oleh pembangkit case stream itu grip analis akan lebih sulit lagi memecahkannya nah jadi case stream generator itu di implementasikan sebagai prosedur ya prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima oke karena di sini kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu sama dan case stream generator ini dapat membangkitkan case stream berbasis bit per bit atau dalam bentuk blok oke dan jika case stream berbentuk blok blok bit chipper blok dapat digunakan untuk memperoleh chipper alir hmm oke nanti ini kita lihat nah di sini case stream generator menerima masukan kunci U nah jadi untuk membangkitkan kunci itu tentunya akan ada ini ya apa namanya kalau bahasa inggrisnya itu seednya atau nilai pembangkitnya lah gitu ya nilai pembangkitnya sehingga nanti bisa dihasilkan kunci dari sini kemudian luaran dari ini oke nah jadi kita lihat nih jadi dari sini dari case stream generator diberikan suatu ini U ini adalah fungsinya gitu ya atau nanti bisa juga kita masukkan nilai awal gitu ya di sini sehingga nanti bisa dihasilkan kuncinya di sini nah dari sisi penerima juga seperti itu nanti akan menghasilkan kunci yang sama atau kita contoh aja nih nah U itu sebenernya memang inputan di sini ya jadi sebenernya bukan oh ya fungsi dari U di sini oke jadi misalkan nih kita punya ini inputan di case stream generatornya tadi adalah string 1111 kira-kira kita bisa nggak membuat suatu kunci ya kunci kunci enkripsi gitu ya yang panjang tapi dia bisa acak gitu ya ya itu sebenernya tidak terlalu acak nanti akan ada batasan dia bisa berulang lagi nah ternyata caranya seperti ini algoritma sederhana memperoleh case stream ini kan ada 4 bit ya sekarang kita coba XOR kan bit ke 1 dengan bit ke 4 nah kemudian hasilnya kita letakkan di bit ke 5 nya gitu nah jadi di sini ada 1 XOR 1 hasilnya 0 kita taruh di sini jadi posisi ke 5 terus bit nomor 2 dengan nomor 5 hasilnya 1 kita taruh di sini jadi ini bit nomor 6 dan ini seterusnya jadi ini akan menjadi kunci yang kalau kita lihat dalam beberapa panjang bit memang tidak tidak berpola tapi sebenernya nanti akan terjadi perulangan yaitu setiap 15 bit kenapa bisa 15 karena 15 ini didapatkan dari ini dia akan berulangnya setiap ini 2 pangkat N dikurang 1 nah jadi ketika nanti dia sudah bit ke 16 ya dia akan kembali lagi berpola dari sini sampai bit ke 15 nya jadi kalau misalkan ukuran U nya ini sepanjang 10 berarti key stream nya ini akan berperiodic ya akan berulangnya itu panjang satu ini periode nya itu adalah 2 pangkat 10 kurang 1 gitu nah seperti itu ya jadi kalau dengan metode seperti ini berarti semakin panjang ini ya semakin panjang U yang di inputkan di awal itu akan semakin bagus untuk disininya karena semakin apa ya random ya semakin random dan itu mungkin bisa kita jadikan sebagai batasan pesan ini pesan asli yang bisa digunakan supaya ini dapat dikatakan sebagai unbreakable chipper tadi ya jadi panjang kunci itu sama dengan panjang pesannya jadi kita kalau misalkan 10 disini jadi n nya ya harapannya panjang pesannya yang ideal gitu itu tidak lebih dari ini 2 pangkat n-1 ini oke ya itu untuk contoh membuat ini ya memperoleh key stream ya nah tapi ada beberapa cara lagi gitu contohnya ini ada juga ada yang disebutnya FSR atau feedback shift register nah disini kita punya FSR terdiri dari dua bagian jadi ada register geser and bit yang di atas ini dan ada fungsi umpan balik yang di bawah oke jadi disini ini mana tadi oke ini ada bentar kita masukkan dulu kuncinya disini nilai awalnya tadi ya nilai awalnya disini terus nanti akan ada yang keluar kesini atau nanti kita lihat contohnya deh mana tadi hmm mana tadi ya nah ini ini keluar kesini terus di XOR kan ya disini ya bentar mana tadi oke oke inisialisasi bentar ini XOR nya dengan yang mana tadi ya oke untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan gak yang tadi yang disini yang 4 bit tadi silahkan kalau ada yang mau bertanya PO MPV ehm kalau kita semua ya saya ingin bertanya pak kayak mana saya ingin bertanya pak ya yang mana ya iya yang mana kalau yang pakai keystream generator itu berarti yang jadi kuncinya itu sheetnya itu ya pak ya ya sheetnya ini berarti oh berarti sheetnya itu harus diingat itu cuman satu karakter aja berarti pak ya kalau ini sheetnya bisa ini bisa lebih dari satu karakter seperti yang disini kan kalau ini sheetnya 1111 gitu nah ini bisa juga sebenarnya ini ya kalau kan ini N sebenarnya tidak harus 4 kan bisa saja 5, 6 atau seterusnya oke pak terima kasih pak oke oke sebentar untuk yang disini ini ini ada bit luaran ini XOR nya dengan yang mana ya tadi ya saya lupa nih oh oke 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 ini nih gini jadi kalau yang L apa tadi ya FSR ya FSR awalnya itu kita menempatkan dulu di sini bit-bitnya itu ditaruh di sini di bagian awalnya ya ada berapa ini berarti ya ada N ya ada sebanyak N bit nah kemudian ini dari bit 1 ya dengan yang kalau disini dia contoh FSR nya 4 bit jadi dari bit 1 dengan yang bit 4 ini di XOR kan nah hasilnya itu berapa nanti itu ditaruh di sebelah kirinya nah ini kan nanti digeser nih digeser keluar ya nah tapi yang kita simpan menjadi kuncinya kuncinya itu adalah yang keluar dari sini gitu yang keluar dari sini nah ini kan B1 keluar nih keluar terus B2 nya geser ke sini B3 nya ke sini B4 nya ke sini nah yang menempati tempat ini adalah nilai XOR dari B1 dengan B4 hasilnya kita taruh di sini oke dan kemudian hasil di sini sekarang akan kita XOR kan lagi dengan sesuatu yang ada di sini tadi nah terus ini nanti kita geser lagi sehingga nanti hasilnya jadi ditempati terus dan ini bisa seterusnya oke atau kita coba deh kita coba ya di sini yang ukuran 4 aja yang tadi tapi sebenarnya tidak harus 4 ya izin bertanya Pak dengan menggunakan nilai U tersebut apakah dalam membuat key generator caranya selalu seperti contoh oke jadi sebenarnya tidak ini ya tidak harus sama ya caranya seperti itu ini hanya salah satunya saja yang tadi ya yang ini ya Nava ya karena bisa saja misalkan saya kombinasikan ya tadi kan XOR nya cuma yang dari bit 1 dengan bit yang keempat yang terakhir ya bisa saja mungkin dari 1 dengan bit yang ke 3 tapi kalau yang bit yang ke 3 berarti bit yang keempatnya tidak terpakai ya oke mungkin XOR nya bisa saja pakai ini pakai 3 kali gitu ya mungkin dari bit 1 dengan bit 4 lalu hasilnya saya XOR kan dengan lagi sama bit yang ke 2 atau bit yang ke 3 lagi gitu jadi XOR kan nya banyak lalu hasilnya saya taruh di sini nah kemudian saya bergeser lagi dengan cara yang serupa setiap 4 4 ini ya 4 bit saya XOR kan semua kan XOR itu sifatnya asosiatif ya jadi bisa mana yang dikerjakan dulu sehingga nanti hasilnya jadi di bit nomor 6 ya dan seterusnya jadi ini salah satunya saja mungkin yang yang apa yang paling sering digunakan untuk contoh di awal gitu ya untuk membentuk case stream itu seperti ini nah tapi kan kita bisa memodifikasi metodenya tadi ya mau pakai bagaimana cara apa membentuk case streamnya oke gitu Nova ya nah terus yang tadi yang ini nih kita coba ya kalau tadi kan ini yang contoh awal nih yang sini kita coba yang ini feedback shift register kita pilihnya misalkan yang 4 bit ya yang ini oke misalkan tadi kita punya yang jadi U nya yang jadi apa sheetnya gitu ya pembangkitnya itu misalkan 1 1 0 1 misalkan nah berarti kan kita ingin mengetahui keynya gitu ya key streamnya apa kunci alitnya nah berarti pertama kan ini kita kita dorong ya tadi ya kita dorong sehingga ini menjadi 1 nah sehingga disini kan dihapus nih dihapus terus oh iya sebenarnya ini di 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 xorkan dulu ya tadi 1 di xorkan dengan 1 itu 0 ya nah sehingga nanti ini akan bergeser ke kanannya nah terus nanti disini jadi jadi hasil itu nya xorkan yaitu 0 nah kemudian ini kan tadi sudah kesini nah nanti berikutnya yang ini akan menjadi key berikutnya ya ini kalau dipilih ke samping juga gak apa-apa ya sama aja kemudian nanti ini dengan ini di xorkan dapetnya berapa 0 lagi ya nah berarti ini didorong sini terus ini jadinya 0 tadi oke terus ini kita ambil yang paling kanan lagi kita dorong kita keluarkan nanti ya jadi ini 1 terus ini dengan ini kita xorkan menghasilkan 1 ya nah jadi ini kita ganti ke sini lalu kita buat disini 1 oke nah terus disini 1 lagi berarti disini 1 terus ini kita xorkan menjadi 0 nah ini seterusnya dan ini kita lakukan seterusnya oke berarti disini ya 0 nah ini pasti nanti akan acap tapi ada batasnya gitu ya dan kemungkinan nanti akan berulang juga jadi tetap ada batas dia akan berulang lagi nah contohnya seperti ini dan ternyata berulangnya juga masih sama dia disini juga 2 pangkat n-1 bergantung dengan n-nya tadi ya ada berapa banyak tadi yang dijadikan nilai inisialnya disini ada apa bit awalnya ya bit awalnya disini oke seperti itu dan ini bisa kita modifikasi juga sebenarnya mungkin bisa aja kita dalam melakukan ini bukan bit 1 dengan bit 4 mungkin bit 2 dengan bit 3 gitu ya bisa juga ya dimodifikasi seperti itu tapi yang umumnya untuk yang ini LFSR bit 4 bit ini kita lakukan xorknya di bit 1 sama bit 4 ya disini oke ya sehingga ini barisan bit acaknya diperoleh seperti ini ini digunakan untuk enkripsi pesannya dan untuk dekripsinya juga ya karena keystream ya yang dihasilkan oleh penerima dan pengirim itu sama oke nah itu teknik melakukan enkripsi dan dekripsinya kira-kira kelemahannya apa nih dari jipper alir ini karena itu tadi ya kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya itu sama gitu jadi disini ada serangannya itu disebut non-plain text attack jadi keygrip analis itu mengetahui potongan dari plain text dan jipper text yang saling berkorespondensi gitu sebenarnya kan belum tahu ini ya kuncinya apa gitu oke nah ternyata kalau kita selidiki nih k itu kan kunci gitu p plain text terus c nya jipper text kalau p kita xor-kan dengan c itu kan sama saja p ini kita xor-kan dengan apa c ini kan adalah plain text di xor dengan key dengan kunci ya kan cara mendapatkan jipper text kan seperti itu nah terus ini bisa kita asosiatifkan ya jadi kita kerjakan yang p xor-kan p dulu ya sifat asosiatif dan ternyata ini jadinya ini jadi 0 kenapa 0 ya ini karena sifat involusi tadi di xor ketika ini bit yang sama di xor-kan dengan dirinya sendiri gitu ya p dengan p gitu kan menjadinya 0 dan 0 di xor-kan dengan k jadinya k jadi saya ini jadi kita bisa dapatkan ketika plain text ini memang dia diketahui berkorespondensi dengan si c berarti kan kuncinya kita bisa langsung dapat disitu kita xor-kan saja p dengan c nya dapatlah si k nah jadi seperti ini ya akhirnya dapat kuncinya ya oke nah terus disini ada krip analis hanya memiliki beberapa potongan cipertex saja namun krip analis mendeduksi bahwa cipertex tersebut dihasilkan dari penggunaan potongan keystream yang sama oh ini jika ini ya apa terjadian perulangan ya oke misalkan gini krip analis memiliki dua potongan cipertex berbeda c1 c2 oke jadi ini potongan cipertex berbeda gitu ya maksudnya bukan sama ya bukan-bukan yang berulang tapi yang berbeda ketika ini di xor-kan pasti itu akan merupakan hasil xor dari p1 dengan p2 dimana p1 ini bisa berkorespondensi dengan c1 dan p2 itu berkorespondensi dengan c2 jadi p1 itu adalah plain text untuk c1 nya dan p2 itu plain text untuk cipertex c2 nah jadi kan kita tinggal mencari kemungkinannya saja kalau misalkan kita dapat nih cipertex nya itu potongannya seperti ini c1 dan c2 itu seperti ini terus kita coba xor-kan nah pasti hasil xor-nya itu kalau kita bisa partisi mungkin dilihat dari ada berapa kemungkinan untuk mempartisi ke dalam dua plain text nanti akan bisa kelihatan mana yang p1 mana yang p2 ya meskipun memang tidak langsung kelihatan tapi dengan beberapa percobaan karena ya krip analis memang seperti itu kan dia mendaftarkan semua kemungkinannya tapi kalau misalkan kita dapat nih kita dapat satu pasang antara cipertex sama plain text yang memang berkorespondensi kan nanti kuncinya jadi bisa dapat yang disini tadi jadi itu nanti bisa dipakai untuk yang seterusnya ya tapi ini kalau memang dia ini ya kuncinya itu yang berulang oke nah ini jika p1 atau p2 tidak diketahui dua buah plain text yang tereksor satu sama lain ini dapat diterkam menggunakan statistik pesannya oh ya ini berarti maka yang ini ya huruf yang sering muncul oke terus ini ada juga teknik untuk melakukan serangannya dengan cara slip beat attack jadi membalikan ini ya kalau beat 1 jadi 0 0 jadi 1 gitu sehingga hasil deskripsinya berubah oke nah ini ada contoh ini sebenarnya serangan ini nih tujuannya bukan bukan untuk mengetahui pesan aslinya sebenarnya tapi ini memang sengaja untuk mengubahnya mengubahnya untuk ini ya disini dikatakannya mana tadi oh gak dikatakan ini untuk mengacaukan ini sebenarnya untuk mengacaukan pesan yang mau dikirimkan ke penerima aslinya gitu jadi contohnya ada plain text seperti ini dia ingin mentransfer uang dengan nominal sekian ini ada informasi lainnya gitu ya nah dia sudah tahu kalau pada posisi ini tuh berupa nominal uang gitu dan dia ingin memanipulasi nilai atau nominalnya ini nah berarti dia lakukan flip ini tadi flip ini di flip oh di flipnya tapi satu ini saja ya satu bit saja dan kalau satu bit ini diubah ternyata nanti bisa mengubah nilai nominal uangnya disini ya jadi ini serangan yang nomor tiga ini ini bukan untuk mengetahui pesan aslinya tapi berusaha untuk mengacaukan pesan aslinya yang mau diterima ke penerimanya tadi yang berhak gitu oke jadi dan ini tadi asumsinya dia sudah mengetahui ya pada bagian ini tuh informasinya terkait nominal uang nah jadikan ini sangat sangat apa sangat ini signifikan kalau misalkan angkanya yang disini 10 dolar dia berubahnya jadi sekian gitu nah ini tadi jadi pengubah pesan itu tidak perlu mengetahui kuncinya dia hanya perlu mengetahui posisi pesan yang diminati saja ya dia mungkin entah dia hanya iseng saja atau memang tengah ingin supaya pesan aslinya itu tidak sampai ke penerima yang berhak oke dan serangan semacam ini dia memanfaatkan karakteristik cheaper alir jadi kesalahan satu bit pada cheaper text itu hanya menghasilkan kesalahan satu bit pada plain text karena nanti akan ada ya di ini cheaper block kalau misalkan kesalahan satu bit pada cheaper text itu nanti akan berdampak ke satu rangkaian seluruhnya tapi kalau ini kan hanya di bagian sini saja oke dan ini aplikasi cheaper alir jadi cheaper alir ini cocok untuk enkripsi aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi misalnya enkripsi data pada saluran yang hubungkan antar dua komputer terus enkripsi suara pada jaringan telepon mobile gsm alasannya kenapa karena jika misalkan terjadinya kesalahan bit cheaper text-nya mengalami kesalahan maka hal ini akan menghasilkan satu bit kesalahan pada waktu dekripsi karena tiap bit plain text ditentukan hanya oleh satu bit cheaper text oke oh ya disini tadi ini aliran data yang terus-menerus berarti kalau hanya satu bit itu berarti tidak terlalu ini ya tidak terlalu signifikan kalau memang yang berubah itu hanya satu bit di cheaper text-nya saja kecuali kalau yang berubah itu langsung satu cheaper text-nya seluruhnya itu nanti yang di cheaper block nah itu kalau yang seperti itu tidak cocok untuk aliran data yang terus-menerus seperti ini oke oh ya itu ya itu untuk yang cheaper alir nah ada yang mau ditanyakan sampai sini jadi ada banyak ini ya banyak cara gitu ya dalam tentukan case stream ya mungkin nanti kalian bisa ini bisa memodifikasi bagaimana cara membuat ini case stream ya dengan mungkin kuncinya ini seminimal mungkin ya yang menjadi sheet-nya itu seminimal mungkin tapi bagaimana bisa mendapatkan case stream ini seacak mungkin gitu ya dengan kemungkinan dia berulangnya itu sangat kecil atau berulangnya itu ketika substringnya ini sangat panjang itu ya nah mungkin itu nanti bisa jadi penelitian lebih lanjut kalau misalkan ingin membahas di sini oke itu cheaper alir ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan ya biasanya di sini nanti ini ya apa cantat-cantatnya itu bagaimana membuat ini tadi ini apa men-generate kunci ya di sini nah disini sudah pada bisa semua ya tadi ya yang disini nah kalau diminta buat programnya ya saya rasa bisa ya tinggal ikutin prosedur yang tadi yang disini dia geser ke kanan lalu di ini atau mungkin bisa juga kalau digeser ke kiri bisa gak oh gak bisa ya karena ini kan eh bentar gak terlalu berpengaruh sepertinya digeser ke kiri atau kanan oke ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke ini ya chipper block yang ketiga nah ini chipper block ini yang akan ada banyak lebih kompleks lagi di sini coba kita lihat jadi ini chipper block kalau tadi kan chipper alirnya per bit ya kalau ini dia harus dibagi ke beberapa block dulu jadi contohnya misalkan bit-bit plain textnya dibagi ke dalam block-block dengan panjang yang sama misalkan 64 bit kemudian panjang block chipper text ini itu harus sama dengan panjang block plain text ya karena kita akan mengubah block plain textnya ini menjadi block chipper text ya dan enkripsi itu dilakukan pada block plain text dengan bit-bit kuncinya nanti kemudian panjang kunci eksternalnya itu tidak harus sama dengan panjang block plain text karena bisa saja nanti ini ya berulang itu di dalamnya nah ini ada ini contohnya jadi satu block yang berukuran n bit nah ini dikatakan dikatakan dinotasikan p p besar ini artinya satu block plain text dimana bit-bitnya itu p1 p2 sampai pn dan kemungkinan pi-nya itu 0 atau 1 ya oke kemudian untuk chipper textnya ini juga akan berukuran n bit nah disini ada c1 c2 c3 sampai cn dimana c-nya ini adalah ya 0 1 juga nah jadi ada beberapa mode operasi yang digunakan pada chipper block ini nah jadi sebelum melakukan enkripsi atau dekripsi ternyata ada beberapa tahapan atau ini ya prosedur ya yang perlu diterapkan dulu untuk plain textnya ini ya mungkin juga yang sudah jadi chipper textnya sebelumnya nah nanti gimana jadi ada ada 5 ya oh oke tadi saya kelewatan satu ini nah jadi ini untuk skemanya seperti ini jadi ada plain text yang tadi dari p1 sampai pn itu nanti dengan kunci yang dihasilkan dari case stream tadi itu dilakukan enkripsi kemudian hasilnya adalah block chipper textnya nah kemudian kalau untuk dengan cara yang serupa ini inputnya adalah chipper textnya block chipper text lalu dengan kunci yang sama lalu lakukan dekripsi dan dapatlah plain textnya nah ini yang tadi ada 5 mode operasi pada chipper block yang pertama ada ECB atau electronic code book terus ada juga CBC CBC ya ini chipper block chaining terus ada CFB ini chipper feedback terus ada OFB output feedback dan ada counter mode nah jadi ada 5 ini kita akan bahas satu persatu ya oke jadi yang pertama ini ECB atau ECB ya electronic code book jadi setiap block pada plain text itu dienkripsinya secara independent ya secara individual jadi tidak berpengaruh dengan block yang lainnya jadi ketika kita punya beberapa block ya kita bisa mengenkripsi block pertama dulu hasilnya di chipper text block pertama gitu ya terus mungkin kita mau mengenkripsi block yang paling akhir dulu gitu nanti pasti hasilnya menjadi chipper text untuk block yang paling akhir juga nah jadi saling tidak berpengaruh gitu ya saling independen dan enkripsinya secara matematik seperti ini CI itu akan sama dengan enkripsi dengan kunci K untuk plain text pada ini pada block ke I terus dekripsinya gitu juga PI sama dengan dekripsi dengan kunci K pada CI nah jadi dalam hal ini PI dan CI masing-masing block plain text dan super text ke I kita lihat contohnya jadi misalkan kita punya pesan aslinya itu dari sini sampai sini nah ini ini pesan asli seluruhnya kemudian kita bagi-bagi ke dalam beberapa block ini block P1 block P2 ini block PM ya seterusnya disini kan ada P3 dan seterusnya dan panjang bitnya itu pada masing-masing block ini panjangnya sama ya disini panjangnya sepanjang N oke dan dari sini masing-masing itu dilakukan enkripsi nah tentunya dengan kunci yang bersesuaian ya nah disini ketika di enkripsi nanti ini dapatnya apa cheaper text dan ini block 1 ini block 2 seterusnya sampai block CM dan ini kan tinggal digabungkan saja disambungkan gitu ya nanti ini akan menjadi cheaper text hasilnya ya terus untuk dekripsinya sama juga ya dari sini lalu di dekripsi dengan kunci K lalu hasilnya adalah ini print textnya 1, 2 dan seterusnya oke nah ini untuk kuncinya ini gimana kuncinya ini sama gak disini dengan disini sama ya berarti ya ya berarti ini memang kuncinya ini hanya untuk n bit ini pada saat disini juga sama ya ukuran kuncinya kan n bit ya mana tadi oke nah ini jadi contohnya nih misalkan klenteknya seperti ini panjangnya ada 20 bit kemudian kita bagi ke dalam blok-blok dengan panjang 4 seperti ini ini kalau misalkan dalam notasi hexadesimal jadi A2, 3, A9 nah kuncinya juga 4 bit karena dia menyesuaikan dengan panjang ininya panjang bloknya ukuran bloknya oke dan misalkan fungsi enkripsinya itu sebentar kunci enkripsi disini bisa beragam juga ya yang jelas dia melibatkan plaintextnya yang berukuran 4 bit dan kuncinya 4 bit disini fungsi enkripsi yang sederhana yang digunakan itu prosedurnya seperti ini XOR kan blok plaintext dengan kunci K kemudian geser secara wrapping bit-bit dari PI XOR K itu satu posisi ke kiri atau kita sering sebut juga ini dengan cara shifting jadi bergeser nah jadi misalkan hasil penjumlahannya ini hasil XOR ini kan ada 4 digit ada 4 bit nah itu digeser ke kiri nanti yang paling kiri itu akan berpindah ke paling kanan nah ini notasi matematiknya seperti ini enkripsi dengan kunci K pada blok P plaintext P ini akan sama dengan plaintext P nya di XOR kan dengan K lalu digeser 1 ke kiri gitu ya ini notasinya seperti ini nah kita lihat contohnya gimana nah ini kan yang atas ini plaintext nya nih nah ini kan plaintext blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 kemudian yang ini adalah kuncinya kuncinya kan sama ya di setiap blok ini kuncinya sama terus kita XOR kan dulu katanya kan tadi algoritma enkripsi nya gitu di XOR kan dulu hasilnya seperti ini oke kemudian dari hasil XOR nya itu digeser 1 ke kiri nah jadi ini satunya geser ke sini 0 nya ke sini 0 yang ini ke sini 0 yang paling paling kiri sini dia berpindah ke belakang jadi dapatlah yang ini ini sama juga satunya ini geser ke sini 0 nya ke sini 0 nya ke sini satunya ini geser ke belakang jadi dapatnya 0 0 1 1 yang lain juga seperti itu ya dengan cara yang sama nah sehingga hasil dari inilah yang jadi cheaper text nya ya yang ini terus ini kalau misalkan mau dikembalikan dalam notasi hexadesimal ya misalkan ya jadi seperti ini oke seperti itu ya nah ini pergeseran ini juga sebenarnya bisa beragam ya bisa aja 2 bit ke kiri jadi ketika 2 bit ke kiri ya satunya ini bergeser ke sini terus nanti 0 yang di sini jadi pindah ke belakang gitu ya jadi oke ya seperti oke istilahnya shift ya shifting saya taunya shifting istilahnya ya seperti itu ya oke nah jadi tapi kalau seperti ini itu gimana ciri-cirinya jadi kalau ada block plain text yang sama ya ini 1 0 1 0 pasti akan selalu dienkripsi menjadi block cheaper text yang sama juga karena di sini di XOR kan dengan kunci yang sama terus dilakukan shiftingnya pergeserannya tadi itu juga dengan pergeseran yang sama juga ya jadi hasil yang di peroleh di sini sama juga jadi kalau ada 1 0 1 0 pasti hasil chip protectnya adalah ini nah terus kalau yang mana lagi yang sama enggak ada lagi ya misalkan nanti di suatu tempat di plain textnya ada 1 0 0 1 juga nah pasti nanti hasil chip protectnya juga ini juga 0 1 0 0 oke sehingga real ini aja ya pemasangan atau fungsi gitu ya dari inputannya ini ada berapa kemungkinan lalu dipasangkan dengan kemungkinan yang di sini kemungkinan hasil pemataannya gitu ya nah jadi itu bisa kita pandang sebagai ini sebenarnya ketika plain textnya ini kan pasti akan menghasilkan ke suatu chip protect yang itu-itu juga gitu kalau ini hasilnya apa kalau ini hasil chip protectnya apa nah sehingga ini bisa kita tuliskan dalam buku kode seperti ini ya buku kode itu artinya ya ini enkripsi dan dekripsinya dilakukan dengan loop up table dengan melihat pada tabel ini itu kita sudah bisa dapat chip protectnya sebenarnya tapi ya tabel ini memang bergantung dengan ini dengan algoritma enkripsi yang digunakan dan kunci yang digunakan juga ya karena kalau misalkan itu berbeda nanti ini tabel tabel kode ini itu akan berbeda juga ya sehingga karena bisa kita analogikan ke sini ke dalam tabel kode seperti ini makanya algoritmanya kita beri nama bukan kita sih yang beri nama ya itu yang menemukan ya diberi nama ini elektronik kode book ya jadi buku kode seperti ini oke terus kemungkinannya jadi ada berapa nih kan tadi kunci sebentar untuk setiap kunci k yang berbeda dibuat buku kode yang berbeda pula jika panjang kuncinya ada n bit nah berarti kemungkinannya akan ada 2 pangkat n buku kode ya jadi 2 pangkat n kemungkinan dari tabel ini gitu kalau ini kan tadi ada berapa sebentar 4 ya tadi n nya ya sebentar ini kuncinya n bit oh iya nah kuncinya kan tadi 4 bit ya kuncinya 4 bit sehingga kemungkinannya akan ada 2 pangkat 4 16 16 buku seperti ini gitu 16 buku aturan seperti ini oke namun semakin besar ukuran bloknya akan semakin besar pula ukuran buku kodenya nah jadi misalkan bloknya berukuran 64 buku kodenya itu nanti akan ada 2 pangkat 64 4 buku gitu atau tabel seperti ini yang berarti terlalu besar untuk disimpan nah terus kan kuncinya itu akan setiap kunci mempunyai buku kode yang berbeda ya jadi tidak ini ya tidak efisien kalau misalkan kita memang menggunakan tabel buku seperti ini kode book seperti itu oke terus disini ada jika panjang plaintext tidak habis dibagi dengan ukuran blok oke oh ini yang tadi ketika pada bit-bit terakhir itu tidak mencapai jumlah bit dalam bloknya berarti kita lakukan padding atau penambahan bit-bitnya sehingga dia bisa menutupi kekurangan bit bloknya bisa diisi 0 semua atau bisa 1 semua atau secara acak mungkin bisa juga ya selang-seling 0 1 silahkan oke ini ada beberapa kelebihannya karena setiap blok plaintext itu dienkripsinya secara independent ya jadi kita bisa tidak harus sekuensial jadi bisa bebas mau enkripsi dekripsi pada blok yang mana dulu gitu ya karena tidak saling berkaitan itu salah satu kelebihannya dan dia cocoknya untuk mengenkripsi pesan yang contohnya arsip basis data misalkan jadi kayak ada beberapa record gitu ya misalkan data tentang apa tentang misalkan nilai mahasiswa gitu ya ada mahasiswa 1 2 3 itu dijadikan 1 blok 1 blok misalkan datanya nah berarti kan melakukan enkripsi dekripsinya itu di setiap bloknya tadi di setiap recordnya jadi ketika mau mengenkripsi atau dekripsi di record tertentu jadi tidak perlu secara berurutan ya jadi tergantung yang dibutuhkan saja mau pada record nomor berapa atau pada blok nomor berapa yang mau di enkripsi atau dekripsinya tapi ya tentunya ini harus ada asumsi bahwa panjang dari ini bloknya itu ya sepanjang recordnya tadi gitu oke terus kesalahan satu atau lebih ya pada bit blok chipper text itu hanya mempengaruhi chipper text yang bersangkutan dengan pada proses dekripsinya ya ini ya tergantung ini tadi ya karena dia per blok ya tidak akan mempengaruhi blok yang lainnya nah ini kelemahannya jadi kelemahannya karena itu tadi ya ada blok-blok yang akan di enkripsi menjadi chipper text yang sama juga jadi akan mudah untuk dianalisa itu pesan aslinya seperti apa oleh creep analysis bisa bisa digunakan ini analisis frekuensi ini terus juga apa menentukan panjang kunci juga itu bisa juga itu kelemahan dari ECB atau elektronik kode book tadi oke terus ini pihak lawan dapat memanipulasi chipper text untuk membodohi atau mengelabui pesan penerima contohnya apa ini seseorang mengirim pesan uang ditransfer 51 juta rupiah nah terus tapi disini harus ada asumsi ya creep analysis mengetahui ukuran bloknya yaitu 2 karakter 16 bit kan 1 karakter 8 bit terus pasinya diabaikan nah terus blok-blok chipper textnya misalkan seperti ini nah kemudian ini juga diasumsikan mengetahui posisi pesan yang berkaitan dengan nominal uang ini contoh yang tadi juga ya misalkan ada disini nah berarti dia tinggal membuang ini membuang chipper text ini sehingga nanti jadi hilang dan dapatnya seperti ini ternyata ketika di di dekripsi hasilnya jadi seperti ini ya uang ditransfer 1 juta rupiah nah berarti dia membuang plain text kata 5 tadi ya kalau asumsinya memang kata 5 tadi itu diketahui sebagai blok yang isinya itu nominal uangnya meskipun mungkin si ini creep analysisnya itu tidak tahu itu pesan aslinya apa di blok itu tapi dia tahu blok itu tentang nominal uang nah itu disengaja dihilangkan untuk memanipulasi ini tadi ya apa disini untuk mengelabui penerima pesan ya contohnya oke terus cara mengatasi kelemahan ini nah berarti tadi kan memang secara independen gitu ya jadi oh ya ketika ketika memang ini yang diterima oleh si ini penerima asli ya kan ini masih menjadi suatu kalimat yang bisa dibaca gitu ya maksudnya yang bisa dimengerti nah berarti nanti si penerimanya jadi tidak tahu bahwa pesan ini sebenarnya sudah diubah oleh pihak yang tidak berhak tadi yang seharusnya dia menerima infonya uang ditransfer 5-1 juta rupiah tapi yang dia dapatkan yang dia baca itu adalah uang ditransfer 1 juta rupiah dan dia tidak menyadari kalau disini ini terjadi sudah terjadi perubahan pada pesan aslinya nah itu salah satu kelemahan yang cheaper blok tadi yang BBC tadi ya nah berarti untuk mencegah yang seperti itu gimana jadi kan harapannya si penerima itu ketika orang yang tidak berhak tadi itu mengubah gitu ya mengubah di beberapa blok itu tuh tidak terjadi seperti ini jadi ada ada suatu tanda yang bisa diketahui bahwa oh ini pesannya sudah di ini sudah dimanipulasi oleh pihak lain jadi dia tidak mentransfer uang 1 juta gitu karena dia sudah tahu ini pesannya sudah dimanipulasi nah itu berarti kita lakukan ini kita lakukan teknik enkripsinya itu bagaimana caranya supaya blok-blok sebelumnya itu atau setiap blok ya itu bergantung dengan blok-blok sebelumnya nah jadi ketika yang satu itu diubah atau dihilangkan dimanipulasi gitu ya nanti akan berdampak ke blok-blok yang berkaitan nah jadikan si penerimanya akan mengetahui oh ini sebenarnya sudah dimanipulasi gitu nah ini prinsip ini itu mendasari teknik yang ada di sini mode CBC atau cheaper block chaining nah disini ada kata chain chain itu rantai jadi memang antar bloknya itu dia terhubung nah jadi tujuannya adalah membuat ketergantungan antar blok jadi blok satu bergantung dengan blok yang ada di sebelahnya oke kemudian setiap blok cheaper text itu bergantung tidak hanya pada blok plain textnya saja ya kalau yang tadi kan blok cheaper text itu bergantung dari plain textnya saja ya dilakukan enkripsi pergeseran dan lainnya tapi kalau yang disini itu juga bergantung dengan cheaper text atau plain text yang blok sebelumnya nah bagaimana bisa seperti itu ya nah jadi coba lihat hasil enkripsi blok sebelumnya itu menjadi umpan balikan ke dalam enkripsi blok yang sekarang yang current yang sekarang maksudnya nah contohnya seperti ini skema enkripsinya seperti ini jadi misalkan ada P1 nah P1 ini akan kita XOR-kan dulu dengan IV nah IV ini apa IV ini ada adalah suatu istilah lagi ya di dalam CBC jadi ini adalah inisialisasi faktor jadi faktor awal yang di XOR-kan dengan plain text pada blok pertama gitu sebenarnya memang kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu berguna bukan tidak terlalu berguna ya tujuan dari adanya IV ini untuk meningkatkan keamanannya saja sebenarnya tapi kalau tidak ada sebenarnya juga tidak masalah sih jadi kalau kita lihat skemanya gini pertama P1 ini di XOR-kan dengan inisialisasi faktor jadi ini inisialisasi faktor itu adalah suatu string juga ya kode juga yang dia memang ditetapkan dari awal dan dia disepakati oleh si penerima dan si pengirim nah ini kita XOR-kan sehingga hasilnya ini akan kita enkripsi nah enkripsi ini dengan metode yang ya mungkin sama dengan yang tadi yang di XOR-kan lalu mungkin digeser gitu ya dilakukan shifting dengan kunci yang didapatkan dari sini nah ini kuncinya lalu hasilnya itu akan menjadi chipper text 1 ini block chipper text yang pertama ini mungkin bisa langsung dikirimkan ke penerimanya atau mungkin nanti dikumpulkan dulu silakan nah jadi ini chipper text block pertama nah chipper text block pertama ini akan kita gunakan untuk enkripsi block berikutnya disini jadi C1 ini kita XOR-kan dengan plain text block kedua disini kita XOR-kan lalu hasilnya itu nanti akan kita kita enkripsikan dengan kunci yang ini nah ini kuncinya sama semua sih ya kuncinya sama semua hanya yang kita inputkan ke sini itu bergantung dengan block sebelumnya ya nah ini seperti ini lalu hasil dari enkripsinya itu jadi C2 nah ini seterusnya nanti C2 akan digunakan untuk yang di block ketiga ya berarti ya block ketiga dan sampai di akhir seperti itu nah jadi nanti untuk melakukan dekripsinya berarti tinggal gimana bisa dari sini mundur atau mungkin dari sini juga bisa dari C1 aja dari C1 pertama gimana dari C1 ini pertama di dekripsi dulu ya kan dari sini ke sini kan enkripsi berarti sini ke sini kan dekripsinya jadi C1 dekripsi dulu dekripsinya itu dekripsinya itu pakai kunci K pakai kunci K kunci yang sama di sini tentunya dan hasilnya ini kita coba XOR-kan dengan IV IV itu yang di awal tadi inisialisasi vektor dan hasilnya ini akan jadi P1 jadi sebenarnya dari sini ke sini ini dia balikannya dari ini ya proses yang satu blok ini oke dan kemudian kita dapatkan sudah P1 nah C1-nya ini kita coba akan XOR-kan dengan yang di sini dengan yang mana ini dengan C2 harus kita dekripsikan dulu C2-nya di dekripsikan dengan kunci K lalu ini apa hasilnya itu kita lakukan XOR dengan C1 dan didapatlah P2 gitu kemudian di sini C2 nah C2-nya kita pakai untuk di sini ya C3 dan seterusnya sehingga nanti ini kita kumpulkan sebentar P1 P2 P3 sampai PM ini akan menjadi plain text-nya nah itu proses dekripsinya seperti itu nah kalau kalian lihat ini ketika kita salah melakukan enkripsi di sini nih di C1 nah ini akan berdampak ke sini ya ya kan nah berarti kalau untuk dekripsinya gimana kalau dekripsinya kalau salah satu ini gimana kira-kira kalau di sini kan C1 nih kesini aja dampaknya C2 kesini di sini ada C3 untuk di sini juga akan salah ya ketika ini salah gitu kan dan nanti seterusnya juga akan berdampak ya jadi secara berantai gitu dampaknya nah jadi ini kelebihannya dari CBC ini jadi antar bloknya itu saling berkaitan ya oke terus enkripsi blok pertama memerlukan blok semu nah jadi kenapa perlu ada event tadi tuh untuk blok semu saja ya karena kalau kita lihat di prosedurnya kan disini nih memang perlu di oke ya plain textnya perlu di eksplorkan dulu dengan sesuatu gitu karena kalau di paling kiri sini di blok pertama itu kan tidak ada cipertek sebelumnya jadi ini untuk untuk melengkapi dan sekaligus untuk meningkatkan keamanannya juga disini jadi ada IV ya disini oke dan IV itu IV tadi inisialisasi faktor itu dapat diberikan oleh pengguna atau juga bisa dibangkitkan secara acak oleh program tapi yang jelas ini IV harus diketahui oleh pengirim dan penerimanya ya oke nah ini ada contohnya ya jadi ada contoh seperti ini ini plain textnya ada 20 bit dibagi ke dalam blok-blok berukuran 4 bit misalkan dalam notasi hexadecimal seperti ini terus kunci yang digunakan adalah ini panjangnya 4 bit 1 0 1 1 oke terus IV yang digunakan ini apa namanya string 0 semua ya 0 0 0 0 nah ini menjadi C 0 nya jadi inisialisasi faktor oke terus untuk fungsi enkripsi yang digunakan misalkan kita pakai yang tadi ya disini E K untuk blok P itu akan sama dengan P di XOR kan dengan K lalu digeser satu ke kiri nah sekali lagi ini sebenarnya bisa bisa banyak variasinya ya bisa aja nanti geser dua ke kiri atau mungkin geser satu ke kanan itu ya oke oh ya ini kan ukurannya 4 bit ya bloknya kalau geser satu ke kanan itu sama gak dengan geser tiga ke kiri sama gak ayo sama gak kira-kira ayo gimana sama gak kalau ukuran yang 4 bit sama ya oke terus kalau 2 geser dua ke kiri sama gak dengan geser dua ke kanan sama juga ya karena dia saling saling inverse ya kalau di dalam ukuran 4 bit itu jadi itu istilahnya saja untuk mendefinisikan fungsi enkripsi oke nah ini kita coba lihat ininya tahapannya ketika tadi kita punya plaintext yang ini sudah kita bagi ke dalam 5 blok yang ukurannya 4 bit kita ambil P1 ya P1 itu yang disini berarti lalu kita XOR kan dengan inisialisasi faktor yang C0 tadi yang isinya 0 semua kita XOR kan lalu hasilnya menjadi ini ya XOR nya seperti yang tadi ya per bit ya hasilnya ini kemudian ini akan kita enkripsi nah enkripsi nah enkripsinya itu dengan kunci K yang tadi nah itu sesuai aturan yang disini ya yang kita definisikan di XOR kan dengan kunci lalu digeser atau di wrap atau di shift ya istilah lainnya 1 bit ke kiri nah sehingga hasil XOR nya ini lalu digeser jadi seperti ini dan ini adalah Cperfect 1 oke kemudian C2 C2 ini kita dapatkan dengan cara apa hasil dari C1 nya kita XOR dengan P2 P2 nya yang mana tadi ini ya P2 nya hasilnya itu ternyata ini kebetulan ya kebetulan hasilnya 0 0 0 ya jadi seperti ini lalu kita enkripsinya dengan kunci K seperti ini lalu digeser 1 ke kiri dapatnya ini dan ini adalah Cpertext untuk blok keduanya dan ini seterusnya sampai ke 5 bloknya ini di enkripsi ya sehingga itu dapatlah C1 C2 C3 C4 C5 dan kalau kita ubah ke bentuk hexadesimal itu dapatnya seperti ini terus disini kita bandingkan plaintext itu ini lalu ini untuk yang cheaper text tapi pakai yang ECB yang pertama tadi yang tidak ada rantainya tidak ada chainnya tadi dengan yang ini metode CBC yang dia saling berkaitan setiap bloknya akan kelihatan disini bedanya coba disini kan ada plaintext huruf A kalau di ini ECB huruf A itu akan dienkripsi ke karakter yang sama kedua ini kedua tapi kalau di CBC ternyata bisa mengurangi hal itu jadi disini A nya kedua A nya ini ke B jadi untuk analisis frekuensinya itu bisa di ini ketika krip analis ingin menyelidiki dari analisis frekuensi itu akan lebih kesulitan kalau untuk yang mode yang CBC karena ini tadi setiap satu huruf plaintext itu tidak harus dienkripsi ke symbol yang sama juga oke ya nah ini ada beberapa kelebihannya ya tidak selalu menghasilkan blok-blok shiver tag yang sama oke nah ini kelemahannya jadi kelemahannya itu apa ya ketika pada saat enkripsi kita salah satu salah satu blok pada saat prosesnya nanti akan berakibat kesininya juga ini kelemahannya ini berkaitan dengan pada saat kita enkripsi tapi kalau pada saat dekripsi ini sebenarnya enggak ini enggak mempengaruhi enggak kesalahan satu bit pada blok shiver tag hanya akan mempengaruhi satu blok plaintext oke ya coba ketika dari C1 ini menghasilkan P1 oh ya salahnya disini ini misalkan salahnya pada proses dekripsinya oke kalau kalau pada proses dekripsinya memang di sini ini tidak akan berdampak kesini kan proses dekripsinya itu terjadinya di bawah sini sementara rantainya itu kan di atas sini nah itu jadi ketika kita salah mendekripsi disini itu tidak akan berdampak kesini tidak akan berdampak kesini juga karena yang dipakai itu adalah C nya tapi kalau di enkripsinya itu akan berdampak disini ketika salah disini ini jadi salah juga kalau ini salah ini salah juga dan seterusnya oke itu pada proses ini tapi kalau misalkan kesalahannya bukan pada dekripsi tapi pada ini misalkan yang tadi orang yang tidak berhak tadi mengubah misalkan yang diubah adalah C2 ini C2 diubah ya mungkin P1 nya tidak akan berubah tapi P2 nya akan berubah P2 nya berubah P3 nya berubah tidak kira-kira tentu berubah juga ya karena C2 nya diubah terus kalau P3 nya diubah ini nya berubah tidak apa namanya tadi C4 C4 enggak enggak berubah C4 itu oh iya benar enggak berubah C4 memang enggak berubah tapi P yang disini berubah enggak P3 S 1 2 3 oh P3 nya akan berubah kan jadi ketika kita mengubah yang ini P2 nya berubah P3 nya akan berubah juga kalau P3 berubah oh iya C P4 berubah enggak ya tapi setidaknya ada P yang sebelahnya yang berubah juga ya jadi ketika nanti ini ada yang hilang nah kita masih bisa melihat dari yang disebelahnya sini kalau ada yang memang dimanipulasi gitu ya disebelahnya sini jadi itu untuk menghindari yang tadi yang ada apa ada bit yang hilang atau ada block yang hilang oke oke itu CBC ya yang kedua nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak untuk mode CBC sama ECB sudah cukup jelas belum tadi prosesnya oh ya oh ya kalian ini ya untuk materinya sudah dapat linknya belum belum ya tapi sebenarnya bisa dicari di ini di webnya Pak Arin atau perlu saya share belum ya oke oke kalau gitu saya coba ini ya coba share di Google Drive saja atau sebelumnya coba latihan dulu lah ya karena perlu latihan nih coba pakai yang CBC atau yang tadi coba aja oke oke mungkin saya tunjuk salah satu ya kita ya nah ini aja Sufa saja Sufa ada Sufa Halo Sufa ada orangnya ini Sufa wah enggak ada ya Sufa ya oh enggak bisa on mic ya oh ya oke Sufa ini tentukan plain text-nya pesannya pesannya apa Sufa mau pesan apa eh maksudnya pesannya apa gitu ya pesan ini ya plain text-nya maksudnya kita coba buat yang ukurannya ini aja berapa tadi ya tadi pakai 4 bit ya sebenarnya enggak ada sempat ya bisa aja 5 coba kita buat yang 5 bit blok-bloknya 5 bit tapi untuk ininya atau jangan 5 ya ganjil ya 6 aja 6 berarti untuk plain text-nya coba 12 12 12 digit binar coba Sufa tuliskan 12 digit binar tulis diketik aja di chat sini 1 nah oke ini 12 ya iya bisa di copy gak kalau disini mungkin oke ini 12 terus kalau kita partisi keukurannya 6 ya 6 blok ya jadi seperti ini nah ini misalkan jadi P1 terus ini P2 oke terus kita pilih kuncinya kuncinya itu ya harus berukuran itu juga ya 6 ya 6 bit ya oke siapa yang mau menentukan kuncinya ini aja senara senaria senara tentukan kuncinya berapa kuncinya 6 bit ya diketik aja disini atau lihat serah nah dia keluar dia oke oke yang lain deh kalau gitu habib aja habib habib coba tentukan kuncinya berapa kuncinya sama kayak bitnya atau bebas pak ukurannya 6 bit ukurannya 6 bit textnya bebas textnya bebas sebutkan aja berapa kriptografi gitu aja pak oh enggak maksudnya dalam ini dalam binar 1011 001 kelebihan ini aja ya oh ya udah oke nah sekarang dari sini coba lakukan enkripsi ya kita punya fungsi enkripsinya ek pada blok p itu misalkan dari p dieksorkan dengan k terus pergeserannya misalkan 2 ke kiri nah gini kita coba pakai yang metode ibc dulu pakai ibc yang pertama pakai ibc lalu yang kedua yang pakai cbc oke kira-kira gimana nih nah siapa yang mau mengerjakan atau masing-masing mengerjakan aja nanti yang bisa kita ditampilkan ya yang bisa ditampilkan oke oh mungkin saya bagikan dulu ya ininya materinya sebentar saya stop dulu oke Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi coba kalian lakukan ini ya, lakukan enkripsi untuk yang ini. Nah, jadi dari plain text-nya dua ini saja, dua blok ini saja, terus kuncinya ini, terus coba lakukan enkripsi dengan dua metode tadi, ibc sama cbc, terus fungsi enkripsinya seperti ini. Jadi ketika kita punya plain text-p, nah itu akan di-xor-kan dulu dengan k ya, kunci k. Kemudian nanti setelah di-xor-kan, lakukan pergeseran dua ke kiri. Oke, gimana nih? Oke, jadi yang pertama, pertama kan kalian tuliskan dulu ya bloknya ini. Oke, P1 yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0. Terus di sini. Oke, jadi yang pertama kan kalian tuliskan dulu ya, lakukan pergeseran dua ke kiri. Terus di sini. 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 Terima kasih. 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 기본 tę жизнь. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu. Terima kasih. sebagai chipper text-nya gitu ya. Nah, jadi bedanya hanya di sini untuk yang OFB dengan CFB. Oke, seperti ini. Nah, itu kalau misalkan ukuran M-nya sama dengan N, jadinya terlihatnya seperti ini ya. Oke. Nah, terus di sini yang terakhir ada mode counter ya. Mode counter ini tidak melakukan perantaian atau chaining, seperti CBC. Nah, dia itu counter itu seperti ada ada list yang baru di sini. Counter 1, 2, 3, sampai M. Di mana itu kita gunakan untuk melakukan ini ya. Menjadi kunci untuk ini ya. Itu counternya itu yang kita enkripsi justru. Kita enkripsi lalu kita XOR-kan dengan plain text-nya. nilai counter harus berbeda dari setiap blok yang di-enkripsi. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari mode counter ini. Selanjutnya, oke. Kalau untuk prosesnya sih sama ya. Ini di-enkripsi dengan kunci K, lalu di-XOR-kan dengan P, menghasilkan C1. Tapi ini tidak berkaitan ya dengan blok yang satunya. Yang jelas ini counternya yang harus berbeda untuk setiap plain text-nya ini. Kita enkripsi gitu. Oke, itu untuk yang mode counter ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mengenal ada 5 jenis ya. 5 jenis apa tadi. Operasi chipper ya, yang ada di chipper block ya. Jadi ada ICB, di mana ICB itu langsung per bloknya. Jadi antar bloknya tidak berkaitan. Kalau CBC itu dia ada rantainya. Jadi saling berkaitan antara blok 1 dengan blok yang berikutnya dan seterusnya. Terus kalau CFB itu yang tadi ada di mungkin pemahamannya bisa kalian lihat dengan diagram ini langsung ya. Jadi ada yang dipindahkan ke sini, ada antriannya. Dan dia itu per sub sub-blok gitu ya. Jadi bloknya kita bagi-bagi lagi. Nah, kemudian kalau untuk yang keempat OFB itu hanya modifikasi dari CFB ya. Kemudian kalau yang counter mode itu ada suatu daftar yang dikatakan counter tadi di mana setiap blok itu harus berbeda. lalu kita enkripsi dan akan kita XOR-kan dengan plain text-nya. Itu yang counter mode. Jadi seperti itu bedanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Gimana? Sudah cukup jelas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.